Pemirsa setelah 14 hari lamanya operasi patuh rencong 2019 atau razia untuk menertibkan surat-surat kendaraan bermotor di Aceh. Satuan Lulintas Polores Aceh Tengah menggelar konferensi pers terhadap awak media dan terungkap jumlah pelanggaran meningkat 20% dari tahun 2018 lalu. Selesai sudah razia yang dikemas dengan nama operasi patuh rencong tahun 2019 yang dilakukan di seluruh Indonesia, termasuk Satuan Lulintas Polores Bener Meriah. Untuk menyampaikan tentang hal-hal terkait razia tersebut, makanya pihak Polresta Bener Meriah menggelar konferensi pers dengan awak media, baik elektronik dan cetak, atas hasil operasi yang dilaksanakan secara gabungan di daerah itu. Pada operasi patuh rencong tahun 2019 ini, jumlah pelanggar lulintas meningkat 20% dari tahun lalu, dimana pada tahun ini sebanyak 386 pelanggar ditilang dengan berbagai pelanggaran, sedangkan tahun 2018 lalu hanya 320 orang saja yang ditindak. Kasat Lantas Polresta Bener Meriah AKP Sabirin didampingi Kabak Ops mengharapkan semakin meningkat kesadaran para pengguna jalan untuk menaati rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan standar keselamatan pengguna jalan, baik helm dan seatbelt bagi pengemudi, serta kelengkapan surat-surat berkendaraan demi keselamatan para pengguna jalan. Sabirin juga menghimbau bagi pengendara yang melintas wilayah tengah untuk mengelengkapi surat-surat kendaraan, serta mengecek kondisi kendaraannya, mengingat kawasan Gayo adalah daerah pegunungan dengan lika-liku persimpangan, sehingga kondisi kendaraan terutama rem sangat penting untuk keselamatan. Kedua mungkin muatan, trik yang bawa barang. Itu terkait apa biasa Pak? Apakah surat kendaraan atau bagaimana? Jadi rata-rata ya mungkin tidak memakai seatbelt. Diakui kasat lantas pelanggar paling banyak ditindak meliputi tidak memakai helm, tidak membawa surat berkendaraan, dan khusus pengemudi tidak menggunakan seatbelt. Dari Benar Meriah, Tim Liputan, Aceh TV.